Intro Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Totok Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar Oke, kali ini Pak Guru Totok akan membahas materi tentang bilangan imajiner seperti apa Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Totok di Youtube Channel ya Baik Oke Oke, belajar kali ini kita akan membahas mengenai bilangan imajiner ya, seperti apa Kita mulai dengan pengertian ini Dalam bidang matematikal jabar, pengertian bilangan imajiner itu adalah Bilangan yang dapat didefinisikan dengan ini ya, i kuadrat sama dengan min 1 Kalau dalam bilangan real itu i kuadrat sama dengan min 1 i-nya itu adalah plus minus akar min 1 itu tidak terdefinisi ya, maka itu nanti adalah imajiner Pengertiannya seperti itu, dengan i itu merupakan simbol angka imajiner ya Oke Bilangan i dalam bahasa Inggris disebut juga imaginary number ya Nilai imajiner sering dipakai dalam ilmu teknik elektro dan fisika ya Kemudian persamaan kuadratik bilangan imajiner ya Nilai bilangan imajiner itu dapat diperoleh melalui persamaan kuadratik berikut ini ya Ini x kuadrat plus 1 sama dengan 0 Nanti ini penyelesaiannya adalah x kuadrat sama dengan min 1 Atau x-nya itu sama dengan akar dari min 1 Ini tidak terdefinisi kalau kita mencari menggunakan kalkulator juga Pasti kalkulatornya akan error ya Oke, sekarang kita lanjut dengan definisi bilangan imajiner ya Seperti apa? Kita lihat ini definisinya ya Oke, nilai x sama dengan akar dari min 1 Secara numerik tidak ada nilai x-nya ya Yang memenuhi nilai akar dari min 1 ini Boleh dicoba menggunakan kalkulator Sehingga digunakan simbol i untuk mendefinisikan nilai tersebut ya Diperoleh seperti ini nih X sama dengan akar dari min 1 itu sama dengan i berlaku ini ya I kuadrat itu sama dengan i kali i Itu sama dengan akar min 1 kali akar min 1 Itu hasilnya adalah min 1 Paham? Bisa dimengerti ya? Oke Jadi nilai imajiner didefinisikan sebagai ini ya I kuadrat itu sama dengan min 1 Lanjut Nah, sekarang perpangkatan bilangan bulat terhadap angka imajiner ya Yang pertama ini I pangkat min 3 ini kita ubah menjadi 1 per i pangkat 3 ya Sudah biasa ya, ingat ya Kalau pangkatnya bulat negatif ini menjadi 1 per i pangkat 3 Oke, kemudian i pangkat 3-nya dirubah menjadi i kuadrat kali 1 Ini satunya tetap I kuadrat itu kan min 1 ya Berarti 1 per min 1 Ini adalah akar min 1 Kemudian ini dikalikan, dirasionalkan 1 kali akar min 1 itu adalah akar min 1 Kemudian akar min 1 kali akar min 1 itu min 1 dikalikan menjadi positif Berarti hasilnya adalah akar dari min 1 saja Paham? Bisa dimengerti ya? Oke lanjut Nah, berarti akar min 1 ini sama dengan i Berarti i pangkat min 3 itu sama dengan i ya Paham ya? Nanti dicoba juga i pangkat min 4 coba ya Oke, tapi yang kedua ini adalah i pangkat min 2 Ini adalah 1 per i kuadrat I kuadrat itu min 1 Berarti 1 per min 1 itu hasilnya adalah min 1 Paham? Bisa dimengerti kan? Oke lanjut Nah, sekarang i pangkat min 1 itu kan 1 per i ya Ini dirubah i-nya menjadi 1 per akar min 1 Dikalikan dengan Ini dirasionalkan nih ya Dirasionalkan menjadi akar min 1 kali akar min 1 Ini hasilnya adalah 1 kali akar min 1 itu adalah Akar min 1 yang disini menjadi plus 1 Berarti akar min 1 saja Itu sama dengan min i ya Berarti I pangkat min 1 itu hasilnya sama dengan min i ya Lanjut Nah, sekarang i pangkat 0 itu sama dengan 1 Ini sudah biasa ya Oke, kemudian I pangkat 3 ya Kalau i pangkat 2 itu sama dengan min 1 Sekarang langsung ke i pangkat 3 itu adalah I kuadrat kali i Ini adalah min 1 Ya, dikalikan i berarti sama dengan min i Paham? Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut Kemudian i pangkat 4 nih Kita ubah menjadi i kuadrat kali i kuadrat Ini adalah min 1 kali min 1 Berarti hasilnya sama dengan 1 Seperti itu ya Oke Nah, sekarang yang ketujuh I pangkat 5 ini kita ubah menjadi i pangkat 4 kali i I pangkat 4 itu adalah Ini tadi ya, 1 ini I pangkat 4 Ini dikalikan i ya Oke, menjadi sama dengan i saja Nah, ini boleh ini I pangkat 5 ini Boleh saja i pangkat 3 kali I pangkat 2 boleh ya I pangkat 3 nya nanti ambil dari sini I pangkat 2 nya adalah min 1 Nanti hasilnya juga sama seperti ini Oke ya, paham? Bisa dimengerti? Oke, lanjut Kemudian i pangkat 6 itu adalah I pangkat 5 kali i Ini boleh I pangkat 3 kali i pangkat 3 juga boleh I pangkat 5 nya sudah ada di sini Ini i ya Berarti sama dengan I kuadrat ini I kuadrat itu hasilnya adalah Min 1 menjadi seperti ini Gampang? Bisa dimengerti? Baik Nah, sekarang kita lihat Contoh bilangan imajiner ya Supaya lebih jelas ya Oke, yang pertama itu Contohnya adalah I sendiri Kemudian Min I Boleh juga 7I Nah, ini ada min 5I Ini ada 3I plus 4 Ini nanti termasuk bilangan kompleks ya Bilangan kompleks itu adalah Bilangan imajiner Gabungan antara bilangan imajiner Dan bilangan real ya Oke Kemudian 8 min 7I Ini juga nanti masuk ke dalam Pembahasan di bilangan kompleks ya Paham ya? Oke Kemudian min 9 plus 5I Dan seterusnya ya Itu bisa dipahami Seperti ini Ini termasuk Dalam bilangan kompleks Ini juga sebenarnya ya Nanti Kalau kita bahas Mengenai bilangan kompleks Oke Itu saja yang bisa Pak Guru Totok Jelaskan pada Pertemuan kali ini Tentang bilangan imajiner Semoga menjadi jelas Dan juga bermanfaat Jangan lupa juga Like, Comment, dan Subscribe Di video Pak Guru Totok Di Youtube channel Sampai ketemu lagi Di video Pak Guru Totok berikutnya Oke Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!